Selanjutnya, gimana kita kepada pemilihan dan pemilihan negara ulas, kepada jualan satu, dari SESMA Lafri. SESMA Lafri, dibawa asuhan krati kepada Bapak Chris Leo Yoranga. SESMA Lafri, dibawa asuhan krati kepada Bapak Chris Leo Yoranga. Bertajuk Liga Topscore Usia N16 Tahun 2022 Sona Papua. Tim SESMA Lafri, asuhan sang pelati legenda persepura Jayapura, Chris Leo Yoranga tersebut. Selanjutnya, bakal mewakili propici Papua untuk mengikuti pertandingan putaran nasional. Kompetisi Liga Topscore Indonesia Usia N16 Tahun 2022 yang bakal digelar pada bulan Juni Tahun 2022 mendatang Jakarta. Terkait hal tersebut, pelati tim SESMA Lafri, Chris Leo Yoranga mengatakan bahwa dirinya sebagai pelati dari tim SESMA Lafri. Pada kompetisi tersebut, mereka sangat bersyukur bisa meraih kemenangan dan biarlah lewat kemenangan ini menjadi bekal serta pengalaman bagi anak-anak untuk terus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Selain itu juga, dengan adanya pertandingan sepak bola Liga Topscore Usia Dini atau Usia Muda ini, mereka sebagai pelati merasa senang karena anak-anak mereka bisa menunjukkan permainan dan skill-skill mereka yang mereka dapat selama latihan. Kami dari Basis Benafri, pertandingan hari ini kami bersyukur karena kami sudah lewat satu pertandingan dengan kemenangan, menjadi pengalaman untuk mereka mungkin ada masukan-masukan dari pelatihan. Nanti kita kasih saat latihan, mungkin kita kasih strategi atau organisasi yang mereka belum mengerti, kita kasih masukan untuk mereka lagi. Dari situ mungkin mereka lebih percaya diri lagi, seperti yang berikut mereka bermain dengan sudah lepas, karena mungkin mereka baru pertama kali main di stadion seperti begini. Sementara yang keman-keman kan main di, biasa main di lapangan Lafri. Tak lupa, legenda persepura Jayapura itu pun, yang juga sebagai pelatih dari tim SS Benafri bersama para pemainnya, memberikan apresiasi serta terima kasih kepada Bapak Bumatik Kabupaten Jayapura, yang boleh memberikan Stadion Bernabas Jawa Sentani di Kabupaten Jayapura untuk dilakukannya pertandingan 3 top skor usia 16. Dan dengan pertandingan-pertandingan begini yang kita pelatih, rasa bagaimana, rasa senang sekali. Ada pimpinan seperti Pak Bupati Jayapura yang bisa kasih kita stadion untuk mereka bisa mengeluarkan, mereka punya selama ini, apa dong, langunek-unek yang bisa main di stadion sebesar ini. Sementara yang dulu cuma main di lapangan Hamadi, main di lapangan Lafri yang sekecil ini. Jadi kita sebagai pelatih, rasa senang sekali berterima kasih kepada Pak Bupati Jayapura dengan staff-staffnya, yang sudah bisa kasih apa, kesempatan untuk anak-anak ini bisa bermain di stadion Wajiawe. Oh iya, untuk diketahui sahabat sport, di mana kesuksesan tim SSB Naferi itu diraih usai pada laga pemungkasnya, berhasil melibas SSB Jendrawasi dengan skor 0-4. Pada laga terakhir Liga top skor usia 16 tahun 2022, yang berlansung di Stadion Bernabas Jawa Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat 29 April 2022. Dari empat gol tim SSB Naferi tersebut sahabat sport, masing-masing gol pertama dicetak oleh Julius Yowal pada menit ke-22 babak pertama. Gol kedua dicetak Eriko Making pada menit ke-24 babak pertama. Gol ketiga dicetak Ciko Yaranga pada menit ke-55 lewat titik putih babak kedua. Dan gol ke-4 dicetak Benjamin Warabai pada menit ke-68 babak kedua. Selanjutnya sahabat sport, hingga wasit meniupkan pulitnya tanda pertandingan babak kedua berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan tim SSB Naferi. Berikut rekor tim SSB Naferi selama pertandingan di Gatovskor usia 16 tahun 2022. Tim SSB Naferi main 11 kali, menang 9 kali, seri 2 kali, dan tidak pernah kalah. Poin 29. Dari Papua, Rijat-ijat bukan jalan-jalan biasa mengabarkan. Foto pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton